Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, LUTFI Oke guys, jadi di video kali ini, saya akan bermain game God of War, Ghost of Sparta Jadi, ini adalah game PSP yang bisa dimainkan di Android Nah, bagi kalian yang ingin bermain game ini juga, kalian bisa cek saja link downloadnya yang ada di deskripsi pada video ini Di sana, sudah saya sertakan semua link downloadnya secara gratis untuk kalian semua Tinggal kalian klik saja, lalu kalian masuk ke link downloadnya Dan di sini, saya bermain game ini menggunakan handphone Xiaomi Redmi 4X Yang dimana untuk prosesornya yaitu Snapdragon 425 Kenapa saya menjelaskan seperti itu? Karena game ini, untuk memainkannya itu harus mempunyai handphone dengan spek yang bisa dibilang menengah lah seperti itu ya Dan juga settingan agar game ini lancar dimainkan Nah, di sini saya akan juga tunjukkan kepada kalian settingan dari aplikasi PSP yang saya gunakan untuk memainkan game God of War ini Saya akan coba lihat dulu Nah, jadi ini adalah settingan saya Yang dimana di sini untuk grafiknya Oke, tunggu sebentar Untuk grafiknya, saya menggunakan OpenGL untuk backendnya ya Kemudian untuk moldenya, saya menggunakan buffer rendering Dan juga untuk yang lain-lainnya, kalian bisa lihat ada di sini Saya akan scroll ke bawah Kalian gunakan saja settingan ini karena ini bekerja di RAM 3 ke bawah ya Jadi kalau kalian mempunyai handphone dengan RAM 3 atau RAM 2, kalian bisa menggunakan settingan ini Ataupun RAM 1, kalian juga bisa menggunakan settingan ini Yang dimana ini menurut saya lancar Walaupun ya sedikit-sedikit FPS-nya ngedrop gitu ya Tapi nggak apa-apa lah, yang penting suaranya bagus Gameplaynya juga bagus Nah, jadi seperti ini untuk settingan-settingan saya Kalian bisa lihat saja Saya jelaskannya mungkin nanti bakalan begitu panjang Jadi kalian bisa lihat, kalian bisa ikutin saja settingannya Kemudian di audionya seperti ini Lanjut, kemudian di kontrolnya ini nggak berfungsi untuk gamenya Jadi berfungsinya hanya untuk ya tombol-tombol yang kita gunakan saja Kemudian di networking juga nggak ada Di tools juga nggak ada Langsung kita ke sistem Nah, untuk sistemnya seperti ini Dan juga di sini aplikasi PSP ini udah support Bahasa Indonesia Jadi kalian bisa ganti ke Bahasa Indonesia Nah, karena di sini untuk Bahasa Indonesia-nya menurut saya itu masih Gimana ya? Saya masih kurang paham lah dengan Bahasa Indonesia-nya Jadi saya menggunakan Bahasa Inggris saja Nah, di sini untuk settingannya seperti ini Kalian tinggal ikutin saja Ini benar-benar bekerja banget di RAM 3 ke bawah Kalau kalian mempunyai RAM 3, kalian bisa ikutin settingan ini Atau mungkin kalian mempunyai handphone dengan RAM 4 Ataupun prosesornya rendah Kalian bisa ikutin juga settingan ini Nah, oke Jadi itu juga settingannya Dan juga di sini untuk lebih memperlancarnya Saya menggunakan cheat Yang di mana cheat-nya bukan sebarang cheat ya Jadi cheat-nya itu cuma cheat FPS Di sini saya menggunakan 60 FPS Pix Jadi semua link download-nya udah saya sertakan di bawah Tinggal kalian klik saja Maka kalian akan masuk ke link download-nya Oke, jadi itu saja mungkin penjelasannya dan juga settingan Agar saya bisa memainkan game ini dengan lancar Tanpa ada lag ya Mungkin sedikit lagnya tapi gak begitu banyak lah Oke, kita akan mulai bermain gamenya Dan di sini kita akan buka option terlebih dahulu ya Untuk optionnya, subtitlenya kita nyalain aja Oke, semuanya kita biarkan default saja Kita akan kembali Dan di sini ada treasure Saya akan buka dulu treasure ini apa Oke, ini masih kekunci semua Jadi kita akan kembali saja Dan kita akan langsung bermain gamenya Dan di sini untuk levelnya Ada easy, normal, hard, dan very hard Saya akan bermain di normal saja Oke, di sini ada cutscene Kita akan dengerkan dulu cutscene-nya Tunggu sebentar guys Jadi guys, kalau kalian mempunyai settingan yang lebih lancar dari ini Kalian bisa komen di bawah ya Apa kekurangan dari settingan saya Atau mungkin kalian mempunyai settingan yang lebih bagus Yang lebih lancar pokoknya di RAM 3 ke bawah gitu Kalian bisa share kepada saya Komen atau Kalian bisa komen di bawah Atau mungkin kalian bisa chatting kepada saya secara pribadi ya Yang dimana mungkin di video selanjutnya Saya akan bermain game ini lagi dengan settingan yang kalian berikan Oke, kita akan melanjutkan Kratos Kratos knew that this was not a mere vision For with the gods Nothing was ever as it seemed Jadi perlu kalian ingat juga ya Untuk game ini itu Gak semua handphone bisa memainkannya Bisa sih semuanya Namun harus mempunyai settingan yang bener-bener khusus Atau cocok dengan handphone yang kalian gunakan Karena Untuk memainkan game ini itu perlu banget settingan Semua game PSP Perlu banget settingan Gak tau kenapa ya Ada juga yang gak perlu settingan Itu mungkin game-game yang ringan Itu gak membutuhkan settingan Karena udah lancar ya Pokoknya menggunakan settingan default itu Udah bisa memainkan game tersebut Oke, disini apakah kita udah bisa memainkannya Nah, jadi seperti itu Kadang-kadang dia nge-drop EPS-nya gitu ya Kadang-kadang ada suara kersek-kersek juga Tapi gak apa-apa Yang penting kita bisa memainkannya Oke, kita udah bisa memainkannya guys Oke, kita udah bisa memainkannya guys Oke, apa ini? Quickly alternate Oh, oke Oh, dia nge-drop, nge-drop, nge-drop Oke Seperti biasa guys ya Saya memainkan game ini Menggunakan keyboard Namun disini Untuk keyboardnya Gimana ya Untuk memainkannya Masih kurang Bagus sih Lebih enak Pake stick sih Menurut saya Tapi karena disini Saya gak mempunyai stick Jadi yaudah Saya menggunakan keyboard aja Oke Jadi sampai saat ini Menurut saya Udah lancar banget ya Walaupun tadi ada sedikit aja Nge-dropnya gitu Oke Kita akan masuk ke dalam Holding L Press bullet To force an enemy To the ground Oke Kita akan gunain Dia berlari Menuju ke musuh gitu ya Tapi gak tau Dia ngapain Oh Dia menyerang Dia menyerang Dia menyerang Seperti itu ternyata Oh oke Katanya Kita tekan bulat Untuk membuka chestnya Atau kotak itu Nanti saya akan coba Kita pertunjukan Kotaknya yang ini guys Kita harus tekan bulat Baru kita bisa membukanya Oke Dan disini Oh Kalau kotak hijau Itu gunanya Untuk Mengembalikan darah kita Kalau yang merah ini Untuk Power kita itu Yang ada di bawah Darah kita itu Dan yang tadi Saya lupa Di bawahnya ada apa lagi Kalau yang biru Kalau gak salah itu Mengembalikan Energi kita Namun Sampai saat ini Kita belum mempunyai Energi ya Karena baru bermain Game ini Oke Dan disini Oh Kita bisa gunakan itu Untuk roll Oke Aduh 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 Ini laba-laba Yang ngapain Disini Ya kan Oke Ini kita harus serang dulu Yang kecil-kecilnya Karena mengganggu ini Nah guys Jadi bagaimana Menurut kalian Apakah settingnya Udah lancar Atau mungkin Kalian punya settingan Yang lain Kalian bisa berikan Kepada saya Settingan tersebut Agar Untuk membuat videonya Lebih bagus lah ya Kita harus nge-roll nih Oke Tunggu sebentar Roll Roll-roll Oke Yah Ternyata Susah juga guys Menggunakan keyboard Memainkan game ini Gak seperti yang Saya Harapkan sih Oke Aduh 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 Kena lagi Press bulat Minigame When it Afort Aboard An enemy Head Oke Ini labah-labahnya Bener-bener Mengganggu Banget ya Aduh Aduh Telat Ya kan Kena Kau Oke Kita Sampai Di Daratan Dan Disini Wow 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 Oke Dan nama Bossnya Siapa Skylar Kita harus block Serang dia Supaya darah kita Gak berkurang Oke 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 Untung Tepat waktu Guys Oke Kita mendapatkan Energi Dan juga Darah Eh Maksud saya Power 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 Aduh Ada Monster Kecilnya Lagi Aduh Aduh Ini Bener-bener Mengganggu Banget Aduh Kok serangan Sakit Banget Aduh Udah Setengah Dengar Kita Aduh Serangan Sakit Banget Oke Ya Dia mengeluarkan Ini Lagi Kita Harus Serang Dulu Yang Kecil Kita Serang Bossnya Oke Kita Datangin Dia Kita Tahan Dulu Lalu Kita Serang Lagi Oke Serang Lagi Ya Kok Ini Lama Banget Lawan Bossnya Ya Kan Darahnya Gak Keliatan Ya Kan Ini Gimana Darahnya Oke Oke Dia Kalah Guys Oke Kita Harus Naik Ke Atas Oke Dan Ini Tekan Apa Press Bulat Oke Oke Bulat 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 Lagi Bulat Lagi Nah Jadi Nah Disini Itu Eps Yang Ngedrop Guys Saya Bener Bener Bingung Banget Kemarin Itu Mengatasi Drop Dari Game Ini Udah Hampir Tiga Hari Saya Mencari Settingan Yang Bener Bener Bagus Banget Oke Kita Naik Ke Atas Ini Dan Baru Kemarin Kalau Gak Salah Saya Menemukan Settingan Yang Bener Bagus Jadi Settingannya Itu Dari Dari Mana Ya Saya Lupa Juga Guys Pokoknya Dari Youtuber Juga Baru Baru Dia Buat Settingan Ini Yang Dimana Katanya Settingan Ini Berguna Untuk Ram 2 Dan Yang Dimana Katanya Settingan Ini Berguna Untuk Ram 2 Dan Juga Ram 3 Jadi Saya Saya Cobain Ya Seperti Ini Jadi Saya Cobain Ya Seperti Ini Untuk Gameplay Itu Memang Terkadang Sedikit Nge-lag Namun Ya Nge-lag Itu Gak Begitu Banyak Ya Seperti Ini Pokoknya Di tempat Tentu Lah Itu Nge-lag Kalau Udah Oke Press And Hold Oke Jadi Pokoknya Di tempat Tentu Dia Bakal Nge-lag Namun Gameplay Bener-bener Bagus Banget Oke Sebenarnya Kita mendapatkan Power Lagi Dan Kita Naik Ke atas Kita Naik Oke Ini Apa Bulat Oh Untuk Sep Ternyata Oke Kita akan Sep Dulu Dan Total Sep Nya 9 KB Oke Gunakan X Untuk Loncat Dan Juga Gunakan L Untuk Turun Kalau Tidak Salah Tadi Jadi Saya bermain Game Ini Itu Karena Ada Salah Satu Subscriber Saya Nanti Saya akan Tunjukkan Komentarnya Dia Ingin Saya Bermain Game Ini Saya Kurang Tahu Dia Ingin Saya Bermain Game Ini Atau Membuatkan Tutorial Cara Download Jadi Yaudah Saya Main Dulu Nanti Saya Akan Buatkan Tutorial Bagaimana Cara Download Dan Install Game God Of War Ini Tapi Perlu Diingat Ada Beberapa Handphone Yang Settingannya Itu Berbeda Yang Gimana Harus Mempunyai Settingan Tertentu Aduh Mati Mati Jadi Kalau Kalian Menggunakan Settingan Ini Terus Kalian Main Game Tetap Ngelak Kalian Harus Cari Settingan Yang Lain Yang Bener-bener Bekerja Untuk Handphone Kalian Oke Dan Disini Kita Kemana Apa Ini Monster Apa Oh Monster Badak Ya Grapple Point Oke Aduh Aduh Kok Jatuh Jatuh Ya Kan Kita Harus Percepat Aduh 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 Oke Tepat Waktu Oke Aduh Aduh Monsternya Lagi Ini Kok Anak Buahnya Mengganggu Ini Taruh Gini Aduh Biar Cepat Guys Aduh 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 Udah Setengah Dara Gue Aduh Udah Seperempat Udah Seperempat Aduh Monster Ini Lagi Datang Oke Hmm Mantis Kam Oke Iduh Kepotong Gitu Ya Kan Apa Gak Sakit Itu Ya Kan Oke Kita Telat Guys Aduh 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 Serangan Sakit Banget 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 Bulet 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 Oke Kita Hancurkan Kepala Dia Hmm Mamam Aduh Darah Kita Tinggal Segitu Doong Ini Oh Ke atas Ke atas Ke jalan Ke atas Oke Kita Kita Naik Ke atas Lagi Oke Oke Jadi Kita Udah Sampai Di atas Dan Disini Kita Jalan Ke kiri Kita Oh Ada Musul Lagi Kita Serang Lagi Hmm 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 Sini 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 Kita Kasih Tahu Kasih Tahu Dia Kasih Tahu Bahwa Ini Adalah Dewa Hmm Pukul Kepalanya Hmm Sakit Itu Ya kan Kena Tombak Seperti Itu Use To Move A long Wall Press L To Move Quickly Oh Ini Bisa Lompat Dong Oke Dan Disini Ada Darah Kita Ambil Darah Karena Kita Mengurutkan Darah Disini Oke Darah Kita Udah Pull Dan Disini Kita Bisa Lompat Dengan Cepat Oke Kita Geser Ke kiri Dulu Lalu Kita Naik Ke atas Dan Naik Lagi Oke Ada Apa Ini Waduh Jahat Banget Ya kan Ditusuk Seperti Itu Waduh Waduh Harus Belajaran Pelajaran Ini Kita Tangis Dulu Saya Bukal Serang Dia Sini 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 Jangan Mainnya Jara Jauh Doang Rasain Belum Dan Siapa Siapa Suruh Melawan Dewa Ya kan Oke Kita Naik Dulu Buat Ambil Power Power Kalau Nggak Salah Namanya Power Bukan 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 Ini Juga Bingung Ya Betul Kan Power Power Up Oke Oh Ada musuh Lagi Hampir Aja Serang Di air Mampus Kita Menurkan Lagi Batunya Jadi Batunya Ini Kita Harus Gunain Untuk Mengaktifkan Semacam Tombol Gitu Supaya Air Tentunya Itu Mati Gitu Kita Harus Bawa Kesini 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 Dimana 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 Oh Ini Dia Nah Kalau Sudah Ditekan Seperti Itu Air Tentunya Bakalan Berhenti Dan Kita Bisa Mengebrang Jadi Seperti Itu Saudara Saudara Dan Disini Kita Harus Lompat Lagi Oke Lompat Bro Oke Ini Ada Pot Kancurkan Dulu Kita Mendapatkan Power Jadi Kita Harus Menghancurkan Beberapa Item Disini Bukan Item Sih Semacam Kotak Kotak Kosong Atau Pot Seperti Itu Supaya Kita Bisa Mendapatkan Power Dan Kita Bisa Meningkatkan Kekuatan Kita Kekuatan Dari Seorang Dewa Oke Oke Kita Lanjutkan Dan Disini Kita Kemana Disini Ada Hitung Gak 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 Ada Ya Oke Kita Naik Ini Kanan Gak Bisa Ke Atas Oke Bisa Juga Oh Ke Bawah Ini Oke Jadi Kita Tekan Tekan L Oh Keren 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 Kemana Ini Oh Kita Mendapatkan Power Oke Ini Dia Kekuatan Dari Seorang Dewa Dimana Kalian Berani Beraninya Mewan Dewa Ya Kan Oke Disini Kita Udah Sampai Di Apa Ini Tanatos Inventanos Oke Udah Gitu Aja Oke Dan Disini Kita Harus Keliling Keliling Dulu Ada Jalan Ada Jalan Oke Kita Dapat Power Lagi Keren 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 Dan Disini Udah Gak Ada Lagi Ngomong Ngomong Itu Apa Blink Blink Dead Gate Gerbang Kematian Temple Of Tanatos Blablabla Blablabla Oke Kita Skip Aja Gak Penting Ya Oke Jadi Kita Jalan Kesini Nah Jadi Seperti Itu FPS Ngedrop 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 Gitu Ya Biar Penelak Untuk Suaranya Masih Bagus Oke Kita Akan Save Lagi Disini Do you Want to Overwrite The Data Yes Oke Save Complete Kita Kita Lanjutkan Game Atau Mungkin Kita Akhir Dulu Disini Karena Untuk Durasinya Sudah Hampir Setengah Jam Oke Guys Mungkin Sampai Disini Terlebih Dahulu Untuk Video Bermain Game God Of War Ghost Of Separta Jika kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Berikan Like Comment Share Ke Teman Teman Kalian Dan Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Subscribe Jangan Lupa Juga Untuk Saat Saya Upload Video Terbaru Nah Guys Jadi Bagi kalian Yang Ingin Bermain Game Ini Juga Dan Bisa Cek Saja Link Download Yang Ada Deskripsi Pada Video Ini Semuanya Lengkap Sampai Ke Cheat Cheat Namun Bukan Cheat Apa Apa Cuman Cheat FPS Aja Oke Mungkin Begitu Saja Saya Pamit Sampai Berjumpa Kembali Dengan Saya Di Video Selanjutnya Bye Bye